Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Malam. Saudara, setelah seorang ABG Citayam viral di media sosial, kini kawasan Sudirman ramai dikunjungi remaja berpakaian mencolok. Fenomena Citayam Fashion Week tidak hanya jadi ajang bagi remaja untuk tampil beda, tetapi juga meningkatkan persaudaraan dan menambah teman. Kawasan Sudirman tepatnya di Dukuh Atas menjadi tempat bertemunya remaja suburban Jakarta. Mereka datang mengenakan pakaian mencolok. Kawasan Sudirman menjadi ajang untuk menunjukkan gaya khas masing-masing remaja yang terinspirasi dari media sosial dan teman sebaya. Tidak hanya menjadi ajang untuk fashion, kawasan Sudirman juga menjadi tempat mereka untuk bertemu dengan orang baru dan meningkatkan rasa persaudaraan. Ya karena emang udah setahun yang lalu saya kemari. Udah lama juga main di sini. Paling nongkrong-nongkrong biasa, Kak. Kalau fashion mah, terinspirasi, ya cuman nyocokin aja sih. Nyocokin dari atas sampai bawah. Inspirasi, ya dari teman. Jadi teman ngasih tahu, ini lo beli, ini langsung saya beli ke mal tadi. Baru beli. Sementara itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno merespons positif kehadiran remaja suburban yang menggelar Fashion Week di kawasan SCBD Jakarta. Menurutnya, kawasan SCBD memang dibangun agar dapat digunakan sebagai pariwisata perkotaan. Sandiaga berharap kegiatan remaja citayam dan sekitarnya di kawasan SCBD sebagai kreativitas yang perlu difasilitasi tetapi tetap perlu diawasi agar tertib. SCBD itu, Sudirman Citayam Bojong Gede Depok lahir di Duku Atas di wilayahnya Pak Kapolda ini yang bisa mungkin mendemokratisasi tadi saya bilang bahwa fashion itu turun ke anak-anak muda yang berkreasi dari citayam. Dan mereka menggunakan momen liburannya ini dengan sebuah pendekatan yang menurut saya perlu kita apresiasi karena mereka mengangkat urban tourism. Terima kasih. Terima kasih.